Dodi Sudrajat bantah paksa Vanessa Angel untuk kerja, minta maaf sambil nangis-nangis Hubungan Vanessa Angel dan sang ayah Dodi Sudrajat terus menjadi perbincangan publik Setelah Vanessa tiada, Dodi dianggap baru muncul untuk memperlihatkan kedekatan Sebab Vanessa diketahui kabur dari rumah saat remaja karena tidak akur Dodi Sudrajat mengenang Vanessa Angel dengan Issa tangis saat hadir di kanal Youtube Fenyros Dodi mengakui sikap kerasnya yang membuat Vanessa kabur dari rumah Dalam kesempatan tersebut, Dodi menyampaikan permintaan maaf Kalau misalnya waktu diputar kembali, Dodi minta maaf atau sekali kekurangan Dodi Mungkin pada saat Vanessa pergi, mungkin Deddy keras Kerasnya kan karena disiplin untuk dia, untuk kebaikan Ana, jelas Dodi Dodi Sudrajat membantah angkapan memaksa Vanessa Angel untuk kerja dan melarang bermain Menurut Dodi, Vanessa juga bersenang-senang saat berada di lokasi syuting sehingga bekerja sambil bermain Kalau Deddy bilang dia kerja terus, sebenarnya tidak seperti itu Karena kalau kita lihat pas dia main sinetron, di lokasi syuting kan sudah seperti keluarga Ibu Dodi Sinetronnya dia juga sinetron yang seumuran Kalau di lokasi syuting, dia main sebenarnya Lebih lanjut, Dodi Sudrajat menguapkan bahwa main yang dimaksud Vanessa Angel adalah berpacaran Dodi rupanya tak setuju Di sisi lain, Vanessa ngotot ingin berhubungan dengan pria yang dicintainya Kalau dibilang kerja terus, tidak boleh main Sebenarnya, main itu dia pacaran Maksudnya, tidak sependapat Jangan pacaran, maksud Deddy Waktu dia dekat dengan Dwi Adika Sampai satu tahun pun, Deddy tidak pernah kelarang Karena, dia juga pabrik figur yang mengerti Sehingga itu pacaran dengan seorang yang pabrik figur Akhirnya, menganggap kekisahan Vanessa Namun, kesuksesan Vanessa Angel terasa merupakan hasil Deddy kandodis Sudrajat Mautnya Deddy itu keras Keras ini artinya kan, toh dia juga kan jadi Akhirnya, karena kerasnya itu membuahkan hasil Bukan keras fisik Artinya disiplin Tutup Dodi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih